Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo, bagikan aku donat. Hmm, itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, tiga akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Hmm, apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak? Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apakah nenek sudah mulai menggoreng? Hmm, jadi aku akan melakukannya juga. Satu, dua, tiga. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menemakannya begitu banyak? Hah, sekarang aku harus menjalmatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak. Ini gagal total. Oh, jangan khawatir, sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi dua. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hah, hebat. Nah, kita taruh di atas mangkok. Lalu, kita siapkan cetakannya. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil citos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya. Sekarang, ambil donatnya dan numuri mereka semua dengan citos. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengikatnya. Oh, ya, terserah kamu saja. Nah, apa yang keren punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Hmm, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi, apa yang kita punya selanjutnya? Hmm, yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa saja. Dan apa itu? Hmm, oh, donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamu lah pemenangnya. Oh, ya, aku tahu itu. Jadi, untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh, ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh, baiklah, aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Taruh semua di atasnya. Tentu saja coklat. Juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Ya, kita tuangkan sausnya. Seperti ini. Oh, ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir, yaitu permen pop. Ya, taburan ini akan membuat semuanya jadi makin gila. Oh, hitam mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju. Dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Taruh semua di atas panci. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Oh, astaga itu terlihat bagus. Jadi, ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sembar lada, tomat. Dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood sanjis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Oh, itu maybe buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang? Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, man. Oh, semuanya sudah siap. Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Eww, ada apa di sana? Oh, itu menjijikan. Oh, aku tidak mau makan ini lagi. Oh, tidak. Oh, yang ini terlihat mengugah selera. Hmm, aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi, kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang, aku ingin salat. Ah, keren. Akhirnya. Oke. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang, pertama, kita harus memotong tomat. Oh, ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Hmm, apa itu? Tunggu tomat. Masakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. Satu. Dua. Dan itu dia. Tambahkan ke daun selada. Dan jangan lupa irisan ayamnya juga. Oh, keren. Awesome. Ya, ini akan jadi sempurna. Nah, semuanya sudah hampir siap. Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang. Tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Uh. Dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak mengerti. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Keajaiban sebentar lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini, aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Jangan lupa tambahkan selada. Dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh benar, aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Eh, apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Hah, itu dia. Aku punya permain karet yang bagus di sini. Hah, aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Oke. Dan sekarang, hiasi makanan dengan matagami. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga, cacing gami di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Oke. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Iu, apa ini? Ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Yang ini menarik. Oh, rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Oh, dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Wah, pakai TikTok yang luar biasa. Tidak seperti Jin. Ini tidak adil. Kenapa hidup ini sangat tidak adil? Untung saja, setidaknya aku bisa mencobanya dulu. Hmm, di mana kamu? Satu-satunya sayangku. Nah, sekarang kamu akan langsung ke mulutku. Wah, enaknya. Hmm, seperti jaitu saja. Aku sudah selesai. Sekarang, giliran Alex. Aku tidak keberatan menyegarkan hafasku. Ada banyak permen dalam paket ini. Aku sudah mulai kenyang. Aku punya ide. Untuk mewujudkannya, aku harus menemukan TikTok ini di atas piring. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi, ini permenku. Satu-satunya yang hilang adalah sedotan. Lihat apa yang aku buat. Ini sangat jaman untuk dimakan. Wow, itu hebat. Kamu seperti penyedot-dobu. Jane, aku bilang jangan. Nah, tapi jika kamu ingin permen, silakan ambil. Dan sekarang aku. Ada 100 paket di sini. Aku bahkan tidak bisa memibikan hal seperti itu. Mungkin kamu bisa berbagi dengan temanmu. Apalagi ini. Tentu saja tidak. Aku bisa makan ini sendiri. Oh, permennya sangat menyegarkan. Aku suka banget rasa min manis mereka. Baiklah, sekarang saatnya meningkatkan kecepatan. Bersenang-senanglah lebih awal, Barbie. Kami masih akan dapat milik kami. Jane, lihat apa yang aku dapat. Angkat tanganmu, aku akan berbagi denganmu. Wah, ini sangat lezat. Makasih, Alex. Dan dari mana kamu dapat permen? Tidak masalah. Itu bukan urusanmu. Aku mengerti segalanya. Tunggu sebentar. Sekarang kamu akan menerima dariku. Ingin permen? Ambil ini. Hei, berhenti. Tidak, kami mengerti. Aduh, sebenarnya ini sakit. Wow, kita bisa menangkap permennya dengan mulut kita. Wah, aku suka ini. Oh, itu dia. Hampir habis. Aku harus dapat yang baru. Apa yang kamu lakukan, Alex? Wow, itu brilian. Aku akan mengikuti caramu. Ya, aku cuma punya satu paket yang tersisa. Aku tidak akan menyanyiakannya. Satu botol cola? Aku berharap untuk sesuatu yang lebih banyak. Misalnya untuk kursiku? Untungnya, aku mendapatkan ini. Ini namanya keberuntungan. Wow, Jen punya lebih banyak lagi. Kegembiraanku tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata. Aku belum pernah melihat seratus kaleng cola. Berbi, ayo mulai. Baiklah, jangan menertaukan aku, teman-teman. Aku harap setidaknya persi ini cukup untukku. Wah, ini sangat menyegarkan. Cola adalah minuman favoritku. Enaknya. Ayah, botolnya langsung kosong. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Dari apa yang aku mengerti, kamu sudah selesai. Jadi, sudah waktunya aku mulai. Aku akan membuka semua botol sekaligus. Wah, aku bahkan sedikit lelah. Jadi, sekarang aku bisa melakukannya dalam satu baris dan memasukkan skerdotan sekaligus. Itu jenius. Terima kasih. Aku tahu itu. Sekarang saatnya untuk melepaskan dahaga. Ini adalah minuman terbaik di dunia. Aku tidak ingin berhenti. Minum itu sangat mudah. Aku sudah selesai. Ayo, pendekat. Aku akan menunjukkan sesuatu. Lihat. Oh, itu bau. Aku akan coba untuk lebih sopan. Aneh. Ada kaleng Pepsi. Aku harus mengambilnya. Oh, sepertinya itu berlebihan. Maaf, aku tidak sengaja. Semuanya tidak ada yang tersisa. Hanya lakuklah. Hmm, ini sangat dingin. Seperti yang aku suka. Bagus. Nah, satu botol sudah habis. Ayo lanjutkan. Hei, hati-hati. Kamu memukulku tepat di wajahku. Sekali lagi dan lagi. Hmm, untung saja. Ini adalah puncak kebahagiaan. Oh, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Hei, Barbie. Hati-hati. Maaf, itu tidak sengaja. Aneh. Kemana semua orang? Hei, teman-teman. Oh, ini sangat bau. Semua tentang bawang putih. Kali ini aku lebih suka porsi yang lebih kecil. Meski Barbie tidak seberuntung itu. Aku tidak akan pernah bisa memakannya. Ada 100 kepala bawang putih di sana. Aku kasian dengan kalian. Untung saja aku cuma dapat satu. Aku bisa makan ini secepat mungkin. Satu pukulan dan dia sudah tanpa kulit. Sekarang aku bisa mencobanya. Huh, pahitnya. Aku pikir itu akan lebih mudah untukku. Itu saja aku tidak mau lagi. Jangan buru-buru. Aku tahu bagaimana membantumu. Aku punya bawang putih. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam sini. Dan hanya perlu membuka mulut. Itu dia. Bagus sekali. Terima kasih tentu saja. Tapi kamu mungkin juga tidak akan membantuku. Huh, ini sangat bau. Kamu butuh permen karet. Ya, terima kasih banyak untuk itu. Aku senang kamu menyukainya. Sepertinya sekarang giliranku untuk menderita. Huh, bawang putih ini sangat mengerikan. Aku punya ide. Aku akan membuat kalung untuk diriku sendiri. Jadi apa yang kamu pikirkan? Asik tentu saja. Tapi kamu harus memakannya. Ayo makan, Alex. Berhenti main-main. Aku punya ide lain. Kita harus memasukkan bawang putih ke dalam toples dan mengocoknya dengan benar. Dengan begitu aku bisa membersihkannya dengan cepat. Lihat, ternyata bagus, kan? Ya, itu bagus. Dan sekarang ayo makan. Aku mengerti bahwa kamu tidak akan meninggalkanku. Baiklah. Huh, ini mengerikan. Patah saja aku tidak pernah suka bawang. Aku harus makan ini secepat mungkin. Bau itu lagi. Nah, kamu suka? Kamu sendiri yang harus disalahkan. Aku punya pengaruh ruangan. Tunggu, Barbie. Kita harus membuat ini lebih banyak dan lebih baik langsung ke mulut Alex. Itu tidak menyenangkan. Tapi sekarang baunya enak. Sekarang giliranmu, Barbie. Mungkin aku seharusnya tidak melakukan ini. Tidak, aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa. Aku kuat. Baiklah, ayo mulai. Aku harus mempercepat. Jika tidak, ini akan berlur-lurus sampai berabad-abad. Tuh, aku bahkan sakit melihatnya. Hanya satu lagi. Aku pasti bisa melakukannya. Ini hal kecil bagiku. Dan sekarang aku sudah selesai. Itu adalah tindakan yang berani. Tapi baunya muncul kembali di ruangan ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Maaf, Barbie. Tapi kamu harus pakai ini. Kenapa kamu melakukannya, Alex? Untuk menyelamatkan diriku dan Jane. Dan aku berhasil. Wah, di lima ini hebat. Sayang sekali, aku cuma punya satu. Ya, semoga kamu beruntung lain kali. Dan hari ini adalah hariku. Apa kamu yakin, Alex? Lihat di sini. Inilah bagian pemenang. Meskipun aku lihat bahwa keberuntungan juga tersenyum padamu. Barbie, kamu duluan. Wah, buah delimaku sangat cantik. Tapi bagaimana aku bisa memakannya? Sepertinya aku tahu. Kita harus mengambil pisau. Lalu kita buka seperti ini. Aku hanya mengambil tengahnya. Dan juga aku akan bisa memakannya. Hmm, mereka sangat berair dan manis. Keren. Bagus. Tapi satu butir saja tidak cukup. Kita harus lanjut. Aku akan dapat semua sekaligus. Kemudian aku akan memakannya. Oh ya, itu ide bagus. Itu saja. Sepertinya tidak ada yang tersisa. Lihat, aku punya sepiring penuh. Benih-benih ini seperti batu yang berharga. Bersinar sangat indah. Dan ini juga sangat enak. Sudah waktunya kamu beraksi, Alex. Setuju. Aku akan membuka buah delima dengan tanganku. Oh tidak, jusnya masuk ke mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Tapi tidak apa-apa. Aku akan makan semua granatnya. Barbie, kamu benar. Mereka sangat berair. Kamu bisa lebih hati-hati. Maaf, aku tidak bisa melakukannya dengan cara lain. Sekarang aku akan menunjukkan caranya. Beri aku pisau, Barbie. Dia akan berguna untukku. Kamu harus memotong semua buah, jadi dua, lalu peras jusnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan ambil jusernya. Wow, itu mengesankan. Sekarang akan lebih keren. Aku mengganti gelas, meletakkan setengah buah delima di bawah pers, dan menekan dengan sekuat tenaga. Itu dia. Aku akan mengulangi hal yang sama dengan separuh lainnya. Wah, ini menakjubkan. Sudah banyak jus di gelas. Baunya sangat enak. Ayo, lebih baik. Cepat coba. Wah, sepertinya aku makan 100% buah delima sekaligus. Rasa yang kaya dan juga segar. Keren banget. Kami sangat senang untukmu. Wah, ini adalah Nutella. Aku suka banget coklat. Tapi, kenapa aku dapat paling sedikit lagi? Sudah waktunya kamu membiasakan diri. Itu sudah pasti. Lagi pula yang paling beruntung adalah aku. Tunggu dulu. Dapatkan 100 kali Nutella sekaligus, dan aku cuma dapat satu yang menyedihkan. Aku harap setidaknya itu enak. Aku harus membuka dan mencobanya. Coklat adalah obat terbaik untukku. Wah, ada kertas emas. Wah, aromanya luar biasa. Hmm, aku sudah merasa lebih baik. Coklat, betapa enaknya dia. Aku tidak akan berhenti sampai aku makan sekaligus ini. Kamu membuatnya sangat mengugah selera. Jadi, aku ingin mencobanya juga. Kamu punya banyak di sana. Oh, sepertinya aku terjabat. Alex, apa yang kamu lakukan? Tolong. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan padaku. Oh, tarik. Oh, bagus. Aku tidak bermaksud membuatmu jatuh. Maafkan aku. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Sekarang kamu. Dengan senang hati, aku tidak akan meremehkannya. Aku akan mengambil dua kaleng sekaligus. Wah, coklatnya sangat luar biasa. Ini adalah yang terbaik yang aku coba hari ini. Perlu dipercepat. Tretasan coklat, aku bisa menangkap mereka dengan mulutku. Coklat? Aku suka ini. Ya, aku jadi kotor. Tapi aku menyukainya. Aku berhasil melewatinya dengan cepat. Jane, ayo. Aku bersihkan. Terima kasih. Ayo, tampilkan kelasnya. Aku senang kamu percaya padaku. Aku pasti tidak akan mengecawakan kalian. Belum ada yang melampauiku dalam hal makan coklat. Aku benar-benar profesional dalam hal ini. Satu toples sudah kosong. Aku beralih ke yang kedua. Ya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hei, hati-hati, Jane. Alex, apa yang terjadi padanya? Sepertinya dia berubah jadi patung coklat. Wah, itu dia. Wah, ini lezat. Itu membuatku ingin menjilat lagi dan lagi. Itu membantu. Lanjutkan, Alex. Aku yakin kita akan menghidupkannya kembali. Wah, berbara beruntung dia dapat semangkuk tokol. Nick dapat lebih dikit, tapi tidak mempunyai kesel. Dan Julie kurang beruntung dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Dimana pinsetku? Nah, ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat. Keren. Aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat popcorn ini dengan cepat. Nick, kamu mengapilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya, ambil wajan, dan tuakkan popcorn ke dalamnya. Kita tunggu sebentar dan nikmatilah. Wow, itu adalah dia, kan? Hati-hati semuanya. Oh, Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat popcorn. Sampurkan kola dengan saus Tabasco dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi sangat pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow, banyak banget mata gambi yang didapat berbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Nick, kalau kamu tidak menyedari, Julie sedang tidak ingin bersanda. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beluntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Tuh, itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Ah, jauhkan dia dariku. Barbara, hati-hati. Kamu memakan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, secampur kopi yang menyeretkan di pagi hari. Halo. Apa? Mata? Oh, tidak. Dan sekalian kocak banget. Sekarang giliranku. Hmm, sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu langsung makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick. Kamu makan semuanya sekaligus. Jika kamu berbagi dengan temanmu. Itu kecil banget. Ayo, ah. Tidak. Mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat. Sekarang kamu bisa melihat semuanya. Oh, aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu. Aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara itu biji. Kamu tidak harus memakannya. Tapi itu harus ditanam. Nah, itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan menanammu. Tumbullah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri dia waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat agar tidak merasakan rasanya. Uh, sungguh kacau. Aku harus menghilangkan rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjam. Aku harus menyerami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Numpah bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya benih Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Oh, ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak, tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Juli, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Hmm, itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh tidak, ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wow, ketang goreng. Semua orang sebersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak, Julia agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Hmm, lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo satu saja. Baiklah, ini ambil. Haha, kamu percaya? Tunggu, aku akan mengatur ini untukmu. Juli membuat saus Barbara sangat pedas dan sangat lijam. Ah, panas. Aduh pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan kentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Hmm, sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan hangat lihat lain kali kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles? Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Juli cuma punya satu. Dan sangat kecil. Sekarang kita akan merbaikinya. Nah, itu lebih baik. Hmm, enaknya. Nick, kenapa diam aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati, jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Apa? Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya terbang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati ada yang turun. Aduh. Kamu baik-baik saja. Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Oh, Barbara punya langsung makan yang luar biasa. Hati-hati, perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana aja. Barbara mau ngebom di sini. Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha. Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak seperti ini. Dia punya sepiling penuh skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Pasal. Wow. Hmm, lezatnya. Aku siap untuk makan satu skittles selamanya. Keren. Nick, gila denganmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow, kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh, tidak skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick, sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh, ini semua milikku. Terus apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak, aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan. Ini sangat sulit. Wah, itu dia. Apa itu? Loterian untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Wow, enaknya. Aku suka skittles. Aku akan mencoba semua rasa. Wah, lezatnya. Menarik, apa yang ada di sini? Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permain skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Itu benar. Sangat lezat. Oh, dan ada kejutan di sana. Angkat tanganmu. Ada cukup untuk semua orang. Oh, Twix. Ini enak. Oke. Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. hati-hati. Julie. Kamu akan memotong semua orang. Sipas siap. Ups. Enaknya. Aku bisa makan ini selamanya. Julie, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow. Kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Ini sangat lezat. Tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. 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 Ini jadi semuti yang asli. Cool. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun gedung pecakar langit Twix yang sebenarnya. Nekamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Nekamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Terima kasih telah menonton.